Bacaannya belum pernah disebutkan oleh Nabi, tapi kebutuhannya saya rasakan sekarang. Saya kan gak bisa membacakan sesuatu misalnya, mohon maaf, yang sekiranya tidak saya alami. Saya minta, tapi saya gak butuhkan. Saya butuh air, bukan butuh spidol. Apakah mungkin saya katakan, ya Allah buang, belikan saya spidol. Berikan saya spidol, berikan saya spidol. Mustahil, pasti saya minta air. Jelas sampai sini. Maka dari itu ketika Nabi mengatakan perbanyak doa dalam sujud, perbanyak doa dalam sujud, itu artinya, boleh kita memperbanyak doa dalam sujud sepanjang apa yang kita butuhkan itu yang kita mintakan. Hanya teknisnya diatur oleh para ulama. Jika bacaan itu disebutkan oleh Nabi, maka ungkapkan lafadkan. Misal, Nabi membaca misalnya dalam sujudnya. Misal, ya. Misal. Subhana rabbil ala wa bihamdi. Subhana rabbil ala wa bihamdi. Subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma gfirli. Lebih panjang lagi. Allahumma nawir fi lisani. Allahumma nawir fi kalbi. Allahumma nawir fi sa'mi. Allahumma nawir fi hayati. Misal, ketika anda mendapatkan bacaan-bacaan semacam ini, Nabi pernah bacakan, maka anda boleh kemudian mengulangi dan melafadkannya. Tapi jika Nabi tidak pernah melafadkannya, untuk kehati-hatian, kata para ulama, anda boleh meminta apa yang anda hajatkan, tapi cukup dalam hati saja. Tidak perlu dilefatkan di sini. Paham ya? Maka misal, maaf, anda sedang akan menempuh pekerjaan besok. Ada pertaruhan dalam proyek anda. Sujud, minta pada Allah, boleh. Tidak harus dilefatkan. Minta dalam hati anda, mohon, mohon, mohon. Anda yang duhai sedang akan lamaran besoknya. Ya, belum akan ditentukan, diterima atau tidak. Gitu kan? Masya Allah, minta kepada Allah, ya Allah, mohon, ya Allah, mohon, ya Rabb, mohon, ya Rabb, dan sebagainya. Tapi, duhai anda yang akan besoknya ujian misalnya, akan menentukan dalam ujian perkulian anda. Dalam sujud, minta pada Allah, subhanahu wa ta'ala.